Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan channel Army Eksa Pradana Mohon izin Atasan Kali ini ada yang sedikit berbeda ya Yang sebelumnya kita selalu membahas Tentang seragam, BDL, TNI Atribut dan segala macemnya Untuk saat ini kita akan bahas Tentang seragamnya persid Atau yang biasa disebut PSK Kalau dulu, kalau sekarang Berganti nama Yaitu PSH Pakaian Seragam Harian Ini di depan saya Sudah ada satu set Untuk proses pengajuan ya Bagi rekan-rekan kudus Punya keinginan untuk melanjutkan Kejejang perkenikahan bersama pasangannya Yang masih bingung Untuk mencari seragam Yang pas atau yang sesuai Untuk proses pengajuan Yang pastinya Untuk pakaian seragamnya Sesuai dengan mupus Apa itu mupus? Mupus adalah musyawarah Pusat ya Yang sudah ditentukan untuk aturan-aturan Untuk seragam PSH Persid Karena untuk proses pengajuan Selain daripada kita mengurus Administrasi atau surat menyurat Kita juga perlu siapkan Untuk kelengkapan Calon istri kita Yaitu satu set seragam PSH Untuk pengajuan ya Yang akan kita bahas Untuk saat ini ya Oke langsung saja kita bahas Satu persatu untuk seragam Satu set PSH nya ya Untuk yang pertama Adalah Untuk seragam Bajunya ya Baju plus Rocknya ya Baju plus rock Untuk Set Atasan plus Bawahan ya Bawahan rock Atasan panjang ini Khusus untuk yang Memakai hijab ya Khusus yang memakai hijab Mohon maaf Untuk yang tidak memakai hijab Diberhatikan nanti untuk Model jahitannya Seperti ini ya Model jahitannya Untuk kancing juga Kancing disini ada Berapa ini ya Ada empat ya Ada empat kancing Kalau misalkan ada Apa itu Kalau menjadi di luar Plus kancingnya tidak sesuai Atau mungkin ada lima Atau ada tiga Ya tidak sesuai ya Pasti pas model Pas saat pengajuan Pasti disuruh Disuruh Merubah ya Disuruh merubah Jangan sampai Nanti kita sudah beli Mahal-mahal Terus tidak sesuai Nanti kan Eman untuk dananya Bisa dananya buat Acara resepsi Atau buat Yang lain ya Untuk model jahitannya Seperti ini Seperti ini Model jahitannya Pokoknya nanti Lebih jelasnya Langsung menghubungi Nomor yang ada Di deskripsi ya Ini untuk bahan Bahan kain Yang dipakai Buat seragam Ini adalah Kain Seritek ya Untuk saat ini Ini ukuran XL Ini tadi baru Baru buka dari Bungkusnya ya Ini baru Kalau misalnya pas saat ini juga Rekan-rekanku Atau yang sudah senior Yang Atau mungkin Ibu presidnya Yang sekarang lagi nonton Yang mungkin Saat ini Butuh untuk Seragam PSH Seragam PSH Untuk Yang hijab Saat ini Ready Ini ukuran XL Ready Ukuran XL Yang mungkin saat ini Ada yang Yang lagi nonton Yang mungkin lagi butuh Bisa langsung Menghubungi Nomor di deskripsi Yang kedua Adalah Untuk jilbab Karena yang kita bahas Seragam model hijab Kita juga siapkan Untuk Jilbabnya Untuk jilbabnya Kalau misalkan nanti Jilbabnya ini dipakai Seperti apa Seperti ini ya Untuk yang berikutnya Adalah Masker ya Untuk yang kemarin Kita masih Pakai masker Untuk saat ini Mungkin sudah ada Kelombaran Tidak memakai masker Dan masker ini Juga ada Logo Untuk Presidnya di tengah ya Juga Ini masker Buat Model hijab Untuk yang berikutnya Adalah sepatu Kita menginjak ke bawah Sepatu Sepatu model Wageless Model Wageless Jadi itu sepatu ini Ada yang Haknya 5 cm Juga ada yang Haknya 7 cm Tergantung selera Yang pasti Yang pasti modelnya Wageless Warna hitam Warna hitam Polos Kalau dipakai Seperti ini Untuk Untuk yang berikutnya Sebelum kita Memakai sepatu Ada Kaos kaki Model Seperti ini Ya Kaos kaki model Seperti ini Ini bisa Bisa pakai Bisa tidak sih Sebenarnya Tapi Alangkah baiknya Kalau misalkan Kok mungkin Kita pakai Seragam Yang model hijab Alangkah baiknya Kita pakai Kaos kaki Seperti ini Ini Kaos kaki Warna Warna kulit Ya Kaos kaki warna kulit Satu style Untuk yang berikutnya Adalah Tas Tas Ya Ini Tas Sebenarnya Tas ini Yang penting Asal hitam Aja Yang penting Asal hitam Terus Yang pasti Nanti ada Untuk logo Persitnya Disini Ada logo Persitnya Disini Yang penting Warna hitam Polos Kita sesuai Selera Tapi yang Kita punya Saat ini Adalah Model seperti Ini Model seperti Ini pun Tas sebenarnya Banyak Modelnya Yang penting Hitam Polos Terus Ini ada Logonya Tergantung Selera Banyak Koi Tasnya Seperti Ini Ada Seperti Ini Saya rasa Demikian Yang saya Sampaikan Kurang Dalam Biknya Mohon Maaf Karena Memang Saya Tidak Bisa Detail Menjelaskan Seperti Apa Seragam Yang Sebenarnya Untuk Persit Karena Memang Saya Bukan Persit Untuk Saat Ini Ini adalah Seragam Punyanya Istri Saya Kebetulan Istri Saya pun Tak Minta Untuk Mereview Pun Beliau Malu Katanya Jadi Saya Sendiri Yang Mereview Baik Baik Yang Saat Ini Belum Subcribe Mohon Kerelaan Hatinya Untuk Subcribe Like Dan Comment Share Kita Sama-sama Berbagi Sama-sama Belajar Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Wabarakatuh Tetap Semangat